Kami persilahkan Ustaz Juna Degawi Al-Hafidh untuk memberikan tawjihnya atau nasihatnya kepada kita semua. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minashaytanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazhi na'maduhu wa nasta'imuhu wa nasta'lfiruhu wa na'udhu billahi min syuruhi ampusina wa min sayi'ati ammalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyutlirhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahuhu wa darulah syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mantati abidahu ilayawmi wa tiyamah amma fa'ad. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Mufatil Rektor segenap Bapak Ibu berjabat di lingkungan Universitas Islam Jumlah Agung. Wasallim wa rahimah Waktum Allahah. Pada kesempatan yang mulia ini, Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nimpahan mi'matnya, kita dipertemukan kembali di majlis yang insyaAllah galkah dalam keadaan sihat walafiat. Salawat serta salam kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita semua bisa mengaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau Bapak-Ibu hadirin hadirat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya ingin mengutip satu hadis yang mungkin terkenal bagi sebagian kalangan Tapi bisa jadi ini asing bagi kalangan yang lain Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmiri di dalam kitab beliau yaitu Sunan At-Tirmiri Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari Abi Hurairah saya bacakan hadisnya biar kita mendapatkan keberkahan dari hadis ini Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hurairah kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man yakhudu anniha ulail kalimati Faya'malu bihinna awlu almi mu man ya'malu bihinna Faya'ma 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 Tahan Tahan hadisun itulah redaksi hadisnya Bapak Ibu dari Abu Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. bersabda siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dari lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya Abu Hurairah menjawab saya wahai Rasulullah s.a.w. beliau melaih tanganku lalu menyebut lima hal satu jagalah dirimu dari keharaman-keharaman niscaya kamu menjadi malah atau lalu dengan pemberian Allah niscaya kamu menjadi orang kaya berbuat baiklah terhadap tetanggamu niscaya kamu menjadi orang mukmin cintailah sesama manusia sebagaimana kamu mencintai diri muslim, diri niscaya engkau menjadi muslim sejarah jangan banyak tertawa karena banyak tertawa Bapak Ibu hadirin hadirat s.a.w. hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah kita tahu Bapak Ibu bahwa Abu Hurairah adalah salah satu sahabat nabi yang banyak sekali beliau itu meriwayatkan hadis dari nabi kenapa bisa banyak meriwayatkan hadis karena beliau itu termasuk seseorang yang banyak mulai azamah, banyak mulai azamah bersama Rasulullah, beliau sering mengikuti kajian-kajian Rasulullah, beliau sering mengikuti Rasulullah pergi kemana, ini dalam bahasa satri disebut mulai azamah mendatangkan keberkahan kita, membersamai nabi itu mendatangkan keberkahan bagi Abu Hurairah, begitu juga bagi kita membersamai orang alim, membersamai kumpul bersama dengan orang-orang sering itu akan membawa keberkahan bagi kita semua. Nah ini pelajaran yang baik bagi kita dari Abu Hurairah, bagaimana beliau bisa mulai azamah dengan Rasulullah, tidak hanya melihat Rasulullah tetapi beliau juga mengikuti apa yang dilakukan suatu saat ketika Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat, beliau menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku diantara kalian, siapa yang mau memegang lima hal ini, mau memegang teguh lima hal ini, untuk diamalkan dan mengajarkan kepada orang yang diamalkan. Ini tahu kita bicara sanat, maka hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita untuk belajar, mengajarkan dan mengamalkan. Jadi mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu yang dilakukan Abu Hurairah, kemudian beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang terakhir. Jadi ilmu tidak sekedar untuk menjadi ranah kognisi saja, menjadi pengetahuan, karena bagi Imam Syafi'i beliau mengatakan ilmu itu adalah sesuatu yang membawa cahaya, ilmu adalah sesuatu yang membawa kita kepada mereka, yang menuntun kita kepada Allah. Kalau kita umpamanya punya ilmu yang tinggi, pengetahuan yang luas, tetapi menuntun kita kepada kesombongan, menuntun kita kepada ketakabuan, menuntun kita kepada kepongahan, maka bagi Imam Syafi'i itu bukanlah ilmu. Itu pengetahuan yang membuat kesombongan. Lalu kalau hanya pengetahuan yang membuat kesombongan, apa bedanya manusia dengan iblis. Kita semua tahu iblis itu punya pengetahuan yang penting. Sehingga dia mengatakan kepada Allah ketika diperintah oleh Allah, bersujudlah engkau wahai iblis, bersujudlah engkau wahai malaikat, maka iblis dengan kongah mengatakan saya tidak akan bersujud dengan apa yang engkau ciptakan. Jadi bapak ibu ini mengajarkan kepada kita karena saya yakin panjenengan adalah orang yang punya ilmu. punya ilmu. Tapi jangan sampai ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pahami itu menjauhkan kita dari Allah. Kita harus berusaha maksimal bahwa ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu yang membawa kita kepada Allah. Jadi bukan hanya ilmu yang ada di dalam otak dan pikiran, tetapi ilmu yang membawa kita kepada hati kita, membawa perasaan kita dan ruh kita, sehingga ruh kita itu terjuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah itu Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu diterima oleh semua kalangan. Ditemua, diterima oleh semua kalangan, baik bahkan orang Syiah pun menerima Abu Hurairah. Kita sebagai ahli sunnah tentu menerima dengan jelas apa yang disampaikan Abu Hurairah. Nah ini salah satu pelajaran mulazamahnya Abu Hurairah kepada Rasulullah. Mari kita lihat pesan beliau. Pesan ini untuk kita terima, kemudian kita upayakan untuk kita amalkan. Sesudah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain sebisa kita. Yang pertama kata Rasulullah, Jauhilah atau hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli di belakang. Bapak-Ibu, apa sih yang disebut Al-Maharin? Al-Maharin adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini Tashmalu Jami' al-Muharramat min fi'lil gadi wa talqil ma'muwati al-lati ja'a' Zikruha fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati nabi yihil mustafa sallallahu wa adrihi wasallam. Jadi yang disebut dengan haram, menjaga sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah adalah semua jenis keharaman. Keharaman itu dibagi dalam berbagai macam bagian. Pertama disebut Al-Mahriya, sesuatu yang diharam oleh Allah. Atau yang kedua disebut Tal-ul-Talqil ma'muwati, meninggalkan sesuatu yang diberintahkan. Jadi yang namanya menghindari dari sesuatu yang haram adalah satu menjalankan yang dilarang. Contoh orang yang melaksanakan perbuatan usaha seperti kemusyarikat. Itu namanya fi'lil mandiyat. Atau membunuh, atau korupsi, atau zina, atau berbohong, atau khianat. Ketika diberikan jabatan, ketika diberikan amanah. Beberapa waktu lalu saya membaca kitab Fatul Wahab kalangan Imam Zakaria Al-Ansur. Dan saya pribadi merasa ini sangat menohor bagi kita. Hari ini kita sering mendengar informasi. Ada investasi berbohong. Ada orang dipopongi oleh sesama muslim dalam urusan cirkah atau fongsi atau perkumpulan bisnis. Di situ dibak wakalah. Iman Zakaria Al-Ansur. Beliau mengatakan. Aku. Beliau mengutip sebuah hadis. Hadisnya hadis kripsi. Aku, kata Allah, adalah pihak ketiga dari dua orang atau lebih. Yang berserikat atau berkongsi atau berkerjasama. Ini sungguh menohor. Dan kemudian Allah sambungkan. Dan saya akan meninggalkan. Saya akan meninggalkan fongsi tersebut sebagai pihak ketiga. Ketika salah satunya khianat. Bapak Ibu, betapa luar biasanya hadis ini. Kita sebagai mu'min hari ini Bapak Ibu. Kita mau mencari teman kerjasama bisnis. Kita mau mencari teman kerjasama yang duduk. Sulitnya minta ampun. Padahal kalau kita lihat hadis ini. Kita lihat hadis ini di kitab syirah yang disampaikan oleh Abu Zakaria Al-Ansur. Beliau mengatakan. Pihak ketiganya Allah. Jadi ketika kita tanda tangan. Sebuah kerjasama. Dan kita amanah. Maka disitu Allah bersama kita. Tapi ingat. Ketika ada orang yang berkhianat. Terhadap apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau kita luaskan perspektif kita Bapak Ibu. Kalau panjang dengan diberikan jabatan oleh orang lain. Itu artinya adalah sebuah akad kerjasama. Atau paling tidak namanya akad wakala. Akad masa. Yang diberikan oleh pihak lain kepada kita. Nah itu namanya amanah. Selagi amanah jenengan pegang betul. Selagi amanah jenengan pegang erat. Bahkan bahasanya mungkin bina wajib. Dengan gigi gerahan kita. Pegang betul. Maka Allah bersama anda. Allah bersama anda. Dalam konteks hadis ini. Ittaqil maharim. Ittaqil maharim. Jagalah dirimu dari hal-hal yang haram. Termasuk salah satunya adalah fi'lul manhiyat. Jadi jaga dari menjalankan sesuatu yang memang dilahir oleh Allah. Nah salah satunya adalah khianat. Luar biasa. Kalau umat Islam ini sudah tidak ada yang khianat. Betapa hebatnya. Kita pernah mendengar cerita. Ini cerita tentang khianat. Tapi kebalikannya. Bukan khianat ini. Amanah. Cerita tentang dulu ada seorang pos. Seorang majikan. Di waktu zaman Bani Israel. Majikan ini mempunyai karyawan. Karyawannya. Mau dibayar gajinya. Dia pergi. Ketika dia pergi. Dia pilih. Ini karyawan kemana? Mau saya gaji. Tapi dicari tetap tidak ketemu. Ditunggu satu, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, setahun tidak ketemu. Maka dia berpikir. Saya memegang uang milik karyawan saya. Saya memegang uang milik karyawan saya. Ini uang adalah amanah. Ini uang adalah amanah. Oleh karena itu saya akan pegang ini amanah. Saya belanjakan untuk beli kambing. Karena ini amanah. Maka saya opemi. Saya opemi amanah ini. Dan luar biasa. Kambing itu bertembang dengan cepat. Kambing itu beranak tina. Sampai banyak. Mungkin satu lapangan atau lebih. Beratusan atau bahkan ribu. Lalu suatu saat. Si anak. Si karyawan tadi datang. Wahai tuanku. Saya kesini mau nakti pembayaran atas apa yang dulu saya tinggalkan. Lalu bos tadi mengatakan. Wahai karyawanku. Mohon maaf. Bahwa uangmu sudah saya berikan kambing. Nah kambing ini milikmu. Disebutkan. Kok banyak sekali. Kalau uang saya tiga juta. Ini ratusan juta. Bahkan miliar. Ini milik siapa. Ini milik kamu. Inilah amanah. Inilah amanah. Dan mestinya. Kita semua. Yang kita pilihkan oleh Allah. Memegang amanah. Yang wajib untuk amanah. Kalau anda pengen menjadi ahli dan nas. Manusia yang paling ahli ibadah. Bagi pemegang kuasa. Bagi pemegang amanah. Adalah dengan. Talkul mandiat. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka anda menjadi orang paling ahli ibadah. Itu. Dawud Nyal Su. Dalam konteks kita. Mungkin itu. Jadi orang bisa menjadi ahli ibadah. Dengan banyak pikir. Betul. Dengan banyak sedekah. Iya. Dan banyak yang lain. Betul. Tapi. Termasuk salah satunya. Dan konteksnya. Untuk ancaman. Mungkin. Yaitu dengan. Pulman biat. Tinggalkan hal-hal yang dilarang. Yang membuat kita jauh. Dari sifat. Amanah. Yang membuat kita. Terdegradasi. Dari. Sifat. Amanah. Ini. Makna. It. Taktil. Mahal. Jauhilah. Olehmu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Takun. A'bidanas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Yang kedua. Bapak ibu. Jawabnya. Rasulullah. Waldo bimakosamallahu. Maka. Takun. Alunan. Dan. Rimbolah. 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 Saya. Rimbolah. Allah sebagai Tuhan. Tanpa syarat. Kalau anda mensahatkan. Kalau. Kalau. Apa. Keinginan saya terkabun. Itu namanya bukan wadidu. Belum. Makom kita belum wadidu. Tapi kalau kita wadidu billah. Ya Allah. Sebagai Tuhan. Tidak peduli. Engkau miskinkan saya. Atau engkau kayakan saya. Engkau Tuhan. Tidak peduli. Engkau sehatkan saya. Atau engkau sakitkan saya. Engkau tetap Tuhan. Ketika saya sehat. Engkau Tuhan. Ketika saya sakit. Engkau Tuhan. Ketika engkau menguji saya dengan kebaikan. Engkau Tuhan. Nah. Itu namanya. Rimbol. Rimbol. Nah. Ini perlu kita buku. Karena kebanyakan kita itu banyak syarat. Itu banyak syarat. Jadi pengen ini. Ya Allah. Kalau agama ini membawa saya kepada kemakmuran. Maka saya hidup. Ya jangan begitu. Allah mengkritik habis orang model kaya. Ini apa itu. Di Al-Quran ya. Suratnya. Ayatnya saya rupa nomornya. Nah. Itu kritikan bagi kita yang tidak mampu ribau kepada Allah. Tidak mampu ribau. Allah sampaikan. Wa minan nas. Sebagian dari manusia. Ya'bunullah. Mereka menyembah Allah. Mereka mengabdi kepada Allah. Alahal seperti di pinggir curang. Mereka menyembah seperti di pinggir. In asal bahu kayaun. Iqma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan. Wah pangkat yang tinggi. Kesehatan yang berlimpah. Harga yang banyak. Jabatan yang naik. Warga yang enak. Intinya dia dapat nikmat. Nikmat yang dia inginkan. Sesuai dengan fobi ah manusia. Dia inginkan begitu. itu yang menguji-muji Allah, Tuhan yang benar ya ini, Tuhan yang baik ya seperti ini. Ketika fitnah atau uji yang ditimpahkan kepada dia, sebagian manusia ini, Mereka berbalik berjalan-jalan. Ada yang menyebabkan mereka kabir atau mengingkari Allah. Ini jangan berjadikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus berlatih, kita harus berlatih, kita harus berupaya untuk rilgo terhadap yang Allah bagi untuk kita. Ingat Bapak Ibu, walaupun rizki anda, harta anda adalah yang bagi orang lainnya. Artinya indahara mungkin, atau esta yang membuat kita katakan versi. Ingat apa itu, mu'min meyakini bahwa yang bagi itu Allah, yang bagi itu Allah. Semuanya itu hanya wasilah. Oleh karena itu, apa yang menikmati kita hari ini, apapun Bapak Ibu, dengan hadis ini kita bisa ambil sebuah hikmah, udahlah. Mari kita latihkan rilgo terhadap pembagian yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Seluruh diri manusia yang bagi. Mungkin kalau jabatan mungkin yang bagi atau yang ngasih SK, Bapak Rektor, mungkin ya saya. Oke Bapak Ibu. Tapi ingat, ingat, itu bagian dari kosamallahu wa ta'ala. Itu bagian dari Allah yang bagi untuk anda. Lewat tangan Allah Nah, sebagian luar itu banyak yang tidak baik. Alasannya ini dan itu. Wah ini tidak benar cara baginya. Wah ini tidak pas ini, tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu, ketika kita mengkritisi sesuatu, karena kan saya yakin akademisi dilatih untuk kritis. Ketika kita mengkritisi sesuatu, Bapak Ibu, maka jangan lupa ilmu pasoroknya dipakai. Ketika kita mengkritisi sesuatu, satu, tidak dalam rangka untuk menonjolkan kita. Tidak ingin terkenal, ingin kiral, bukan. Kalau itu yang terjadi, itu menandakan bahwa anda tidak reloh terhadap pembatian Allah. Jadi tidak karena itu. Tidak karena ingin terkenal. yang kedua, kita mengkritisi sesuatu, bukan niatan menjatuhkan harga diri orang lain. Bolehkah kita kritik? Orang lain? Sangat boleh. Bahkan dianggulkan yang mengkritisi orang lain dengan adab sopan sang dunia. Tapi Bapak Ibu, itu anak lohil, batin kita harus dikatakan. Jangan sampai lohilnya kita dielurukan sebagai kejuang karena mampu kritis, sesungguhnya hati kita busuk dan Allah menganggap kita sama. Jangan sampai sebuah diri. Kasian. Kasian kita. Kasian diri kita sendiri. Jangan melihat, wah ini orang, saya kritik, tidak bisa-bisa. Saya dianggap pahlawan, saya dianggap pemberani. Cuman saya, anda dianggap pemberani. Kalau minyak, minyak busuk. Bukan karena Allah. Maka dulu ada cerita yang disampaikan Nabi. Orang tidak cerita masuk. Padahal dia mati, kisah dirilah, kata Nabi. Karena dia memang ingin dibuji sebagai pemberani. Nah, jadi, ini yang boleh kita lakukan. Jadi, ketika kita memposisikan hati kita, Allah ya Allah. Apapun yang terberikan kepada Tuhan. Bahwa syariatmu mengajarkan saya mengkritik orang lain, itu Bismillah. Niat Insun mengkritik karena demi kebaikan. demi kebaikan. Kalau ada niatan di hati, kita pikir lagi. Mungkin perlu istighol. Ya Allah, ini ada yang tidak benar. Apakah cara melihat saya yang salah? Atau memang dia yang salah? Berikan hidayah kepada Tuhan. Jadi, mungkin Bapak Ibu asing mendengar istilah mengkritik istighol. Kenapa? Karena Nabi memang menyampaikan. Udah, kalau anda berhubung sesuatu itu belum pasti. Udah, minta kepada Allah. Lipatkan Allah dalam keputusan kita. Nah, itu caranya dengan istighol. Termasuk kita mengkritik istighol. Bahkan dalam beberapa ajaran itu disampaikan, kita mencari guru pun, guru spiritual itu istighol. Ya Allah, apakah benar orang ini mengajarkan saya kebaikan? Apakah benar orang ini menuntut saya kepada Allah? Nah, ini indikator-indikator bahwa memang kita berupaya untuk ridho kepada pembagian Allah. Jadi, kalau pun kita mengkritisi, itu bukan dalam rangka 3.000. Kalau kita sakit, kemudian dulu. Bukan karena kita tidak ridho atas sakit yang Allah berikan. Tapi, kita sedang menjalankan syariat Allah. Kalau itu yang terjadi, apa yang dilakukan? Al-Nanas. Anda adalah manusia paling kaya. Anda adalah manusia yang paling berkecukupan. Karena hati anda dipenuhi dengan kecukupan oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf. Setinggi apapun jabatan anda, kalau anda tidak ribau berhadap yang Allah berikan, dan pasti anda akan merasa tidak ribau. Itu sudah disampaikan dalam teori ataman kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga. Mohon maaf, Bapak-bapakku Martin. Bapak Ibu. Ini waktunya sampai jam berapa? 10, Ustaz. Oke. Sampai, berarti lama tidak apa-apa ini? Iya, nanti jam 10 kita ada agenda yang lain. Maksimal, tanya jawab maksimal sampai jam 10. Oh ya. Berarti saya lanjutkan, ini kan baru yang kedua. Bapak Ibu. Bapak Ibu, hadirin hadirat alhamdulillah. Yang ketiga, kata Nabi. Ini tindakan-tindakan yang dipesankan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, dan dipesankan untuk disampaikan kepada kita. Wa ahsin ila jarika takun mu'min. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mu'min saja. Ini poin yang ketiga dari yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Di sini, Abu Hurairah dipesankan oleh Nabi mengenai al-iqsan ilaja min ala madil iman. Berbuat baik kepada tetangga adalah termasuk dari ala madil iman. Iman yang baik. Ini tetangga. Bapak Ibu. Tetangga itu, kalau dalam bahasa Al-Quran ada jari wilburba, ada jari jumut, ada tetangga yang punya hubungan kelasatan, dan ada tetangga yang jauh. Jadi jumut di sini maknanya adalah jauh. Nah, tetangga kita itu kan dibagi-jari kita. Pertama adalah tetangga dalam konteks perumahan. Artinya kita tinggalnya di mana. Jadi kita tinggal di mana, orang yang area sekeliling kita itu namanya Al-Quran. Tetangga. Para ulama dulu menunjukkan tetangga itu empat puluh. Sepuluh ke depan, sepuluh ke samping, sepuluh ke samping kiri, dan sepuluh ke belakang. Saya pernah baca sebuah literatur. Cuma karena udah lama saya lupa. Ini literaturnya di mana. Tapi insya Allah itu saya baca dari sebuah literatur. Disitu disampaikan. Kalau anda ingin mulia di sisi Allah. Kalau anda ingin di alamnya malaikat. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, berbuat baik itu kan masih abstrak umum. Apa sih yang bisa membuat kita itu berbuat baik kepada tetangga. Lalu, kemudian kita ini ternyata bisa dicintai oleh Allah. Nah, jenis literatur itu disampaikan. Sebutlah nama. Tetangga panjang dengan satu persatu dalam doa panjang. Sebutlah satu persatu. Dan kalau kita menurut pada sebuah hadis. Memang ada satu hadis yang menunjukkan bahwa. Doa seseorang tidak dihadapan. Tidak diketahui oleh orang yang bersambutan. Maka doa itu potensi ditabungkan walakal mitra. Ada kalimat walakal mitra. Dan untukmu yang berdoa. Dalam kondisi orang itu tidak tahu. Apalagi sampai 40 tetangga ini. Maka Allah akan memberikan sesuatu seperti yang anda doakan. Jadi bapak ibu kalau kita ini sehat ini. Kita sehat. Kita ingin dapat kesehatan yang lebih. Doakan orang lain biasa sehat. Sebut namanya. Ya Allah sifulan ini berikan dia kesehatan. Kemampuan untuk selesai. Jadi. Kita mendoakan orang. Bahkan yang tidak. Tahu kalau kita doakan. Nah. Itu salah satu bapak ibu. Salah satu. Wa ahsin ilajari. Jadi berbuat baik kepada petangga itu masih abstrak. Masih banyak. Salah satu yang bisa kita lakukan. Dan ini tanpa biaya. Ini tanpa biaya. Hanya butuh menekan edu kita. Ibadah dengan biaya. Dengan ibadah menekan edu itu tinggi mana? Secara umum. Lebih tinggi menekan edu. Menekan edu itu kan berat. Orang mengakui kesalahan itu kan menekan edu. Dia mengatakan saya enggak Allah. Itu egonya di tekan. Bahkan banyak ibadah yang menekan edu ini. Membuat. Dimudahkan oleh Allah. Ya umum. Tiamah. Jadi. Ada satu hadis ya. Kalau seluah menyampaikan ini. Saya baca di kitab. Muqtawul Ahadith. Imam Ahmad Al-Hashim. Nah beliau mengutip satu hadis. Talakun. Man kumnafihi. Hasabawawu kisabayasiyo. Wa adhaladu jannahdi wahmati. Ada tiga keadaan. Tiga hal. Tiga hal. Yang apabila manusia memilikinya. Maka Allah akan kisab dia dengan kisab yang mudah. Dan Allah akan memasukkan surga dengan rahmat. Nah ini ikhul semua ini. Tiga-tiganya itu menekan edu. Menekan edu. Menekan edu. Yang pertama adalah. Antak wa amman dolamada. Memahafkan orang yang dolim. Itu menekan edu. Kita yang punya kekuasaan. Kadang gini. Emang lu siapa? Eh berani-berani ya dolim sama saya lah. Gecek. Nah ini kan edu kita yang tidak kuat. Tapi kalau kita menekan edu itu luar biasa. Menekan edu. Terus yang kedua kata Nabi adalah. Memberi sodakok. Memberi sodakok kepada orang yang mengharamkan riskinya. Ini juga menekan edu. Ngapain saya sodakok kepada orang yang mengharamkan riskinya. Tapi justru disini lagi tidak. Dan juga menyambung tali silatul wahim. Kepada orang yang memutus tali persaudaraan kepada. Jadi memang edu kita itu kan kacang tinggi. Ego kita itu kan kacang tinggi. Lalu bagi kita Bapak Ibu untuk menekan edu ini. Ego itu perlu kita tekan. Bahkan ada ego sektoral kan. Dan sektor ini sektor ini merasa. Uh saya harus menguatkan ego saya di sektor ini. Di samping ada. Ego ini. Nah. Bebuat baik kepada tetangga. Salah satunya. Itu kan satu-satunya tentu. Salah satunya adalah dengan berdoa. Kepada Allah. Agar tetangga kita itu diberikan kebaikan. Kemuliaan. Sesuai dengan apa yang memang patut. Tetangga itu luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu yang keempat. Wa'ahib barinas ma'ah. Wa'ahib buli nafsi kataku muslim. Dan cintailah manusia. Sebagaimana engkau mencintai dirimu. Maka engkau akan jadi muslim. Muslim yang baik tentu. Muslim yang sempurna. Jadi kalau kita bicara Islam ta'af. Islam yang sempurna. Salah satu prinsipnya kan disini. Salah satu prinsipnya adalah di hadisi. Maka kalau kita ngajihat disitu. Ada misal saldiyaw milgib. Misal saldiyaw milgib. Misal saldiyaw waliyah. Disitu disebutkan bahwa. Hadis pertama yang dijajahkan adalah. Ilhamumu mangfil albi. Ilhamum mangkis salah. Jadi kasihilah. Sayangilah yang ada di dunia. Maka yang ada di langit. Yaitu para malaika. Mereka akan menyayangi kami. Nah ini. Maksud ini. Cintailah orang lain. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu. Ya memang ini semoga yang mudah. Kita ucapkan. Tapi tidak mudah untuk kita. Maka ini cukup segi latihan. Tirakat Riyawah. Bahasanya Riyawah. Upaya. Bahwa kita mencintai orang lain. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan yang terakhir. Bapak Ibu. Walatuk til awrohika. Fa'inna katal kawrohika. Unidu kawrita. Dan janganlah panjangan memperbanyak ketawa. Karena sesungguhnya memperbanyak ketawa. Adalah dapat mematikan hati. Jadi ada yang unik ini disampaikan. Al-Bohik. Ketawa itu khoso isu bingsan. Jadi al-Bohik min khoso isu bingsan. Ketawa itu ternyata hanya spesifikasi manusia. Jadi menungso itu yang ketawa. Hayawan tidak ketawa. Hayawan itu tidak ketawa. Dan agama kita itu bukan melalang ketawa. Jadi agama kita itu tidak melalang ketawa. Fa'inna al-Mandiyya anbu tiha dal-hadith. Laisa. Laisa. Bahwa yang di cedah. Yang di malang dalam hadith ini. Bukan sekedar ketawa. Jadi. Laisa muja wa'udu kloheq. Bukan sekedar ketawa semata. Tetapi. Belkah o'udu kloheq. Tapi kalau ini sudah banyak. Ya. Fa'inna al-Bohik. Maka yang namanya ketawa itu. Bukan dilalang. Dilarang. Karena zatnya. Jadi zatnya tertawa itu sahabat. Boleh. Tetapi. ketika tertawa itu. Bisa membawa kita. Kepada sesuatu yang. Tidak benar. Itulah yang kemudian. Dilarang. Boleh. Jadi. Ketawa boleh. Boleh. Ya. Asalkan. Jumlahnya. Terbatas. Jumlahnya tidak. Banyak. Jadi. Artinya. Bagi kita. Tertawa itu harus. Diukur lah. Ya. Diukur. Kita boleh ketawa. Boleh. Rasulullah. Kita ketawa. Tapi. Harus. Tidak usah. Ini. Bapak ibu. Hadirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin. Itu. Hadis. Jadi kita. Ini. Ceritanya. Nyambung. Nyambung. Jadi. Dulu. Saya pernah mendengar. Hadis ini. Kemudian. Saya sampaikan. Bagaimana. Alhamdulillah. Tidak usah. Dulu. Ini. Diajarkan. Kepada orang. Tidak usah. Tentang. Keutamaan. Keutamaan. Yang. Diadakan. Semoga. Hadis ini. Bisa memberikan. Inspirasi. Khususnya. Panjangan. Yang diamanai. Menjadi. Pintu. Semoga. Itu. Bisa. Tambahan. Motivasi. Tambahan. kuatkan bagi panjang saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih ini mungkin bisa ditahui dengan Bidu Andi, Pak Komadil atau masih ada waktu langsung close Ustadz atau Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan kalau saya bisa jawab saya jawab insya Allah, kalau tidak saya bisa jawab Bapak Ibu sekalian terima kasih Ustadz Bedowi atas nasihat dan apa namanya, nasihatnya yang sangat bagus mengingatkan kepada kita semua dari hadis yang dibawakan oleh Abu Herero ada lima hal Bapak Ibu sekalian yang apabila kita mengambil kemudian mengamalkan dan mengajarkan kita akan menjadi orang yang yang paling ahli ibadah tadi yang nomor satu tadi kemudian apabila kita mengamalkan poin yang kedua maka kita menjadi orang yang terkaya kemudian apabila kita mengamalkan yang nomor berikutnya kita menjadi seorang mu'min dan apabila kita mengamalkan yang nomor empat kita menjadi seorang muslim dan yang nomor terakhir nomor lima apabila kita tidak banyak tertawa itu jangan banyak tertawa karena akan mematikan hati kita itu tadi yang disampaikan Sopetowi saya kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian apabila ada yang bertanya mungkin satu atau dua kita sampai jam sepuluh tepat kami bersilahkan langsung unmute speak up monggo Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ditanyakan oh Ustadz dokter Suryano kami persilahkan kami persilahkan Pak Sur oh jangan mute ya ya ini mohon maaf mas sudah saya minta unmute sudah baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya satu yang menanyakan kataikan Ustadz Baitowi terkait dengan tentu kembali lagi pada pendidikan karakter ini ya sebagaimana tadi saya satu hal yang apa jadi menggelitik di hati saya ya terkait bagaimana kita terhadap orang lain ya jadi intinya adalah bagaimana orang lain itu apa jadi berperilaku pada orang lain sebagaimana diri kita untuk diperlakukan ya tadi mencintai orang lain sebagaimana dirinya untuk dicintaikan begitu nah pertanyaannya adalah pendek ya ya katanya tadi juga disampaikan bahwa mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan ya nah ini terkait dengan itu ya tentu saya pengen apa jadi segi praktisnya ya bagaimana cara mengimplementasikan ya nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kampus ya sehingga menjadi bagian satu apa jadi nilai yang lambat laun akan menjadi terbiasa ya pengen memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan kira-kira tekniknya bagaimana Pak Ustadz terima kasih milai topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu umpamah kita itu sebagai pengajar kita sebagai pengajar contohnya karena di dunia kampus dengan jadi busen sebagai pengajar itu sebagaimana disampaikan di beberapa kitab albiatu aulat tentang pengajaran terhadap anak-anak itu kan ada etika ada etika kita baca di kitab atibian lah contohnya imam nawawi cerita bagaimana kita itu bisa menghormati anak-anak atau hanya dia anak raja Bapak Ibu kita kasih contoh kalau saya sebagai ibu kemudian ada anak kecil atau orang yang jelas-jelas di bawah saya jauh maka biasanya saya itu akan sakpena edi sakpena edi sakpena edi itu gimana yang menurut saya umpamah ini jenengan sebagai jikan mau diminta tanda tangan padahal sesungguhnya jenengan tidak sibuk lalu pura-pura sibuk nah pura-pura sibuk dia nampak sibuk dan nampak hebat lalu jenengan dengan dengan pegagahannya mengatakan ya ketemu saya bisa tapi harus paling dulu tiga hari kemudian nah Bapak Ibu kalau memang jenengan betul-betul sibuk maka itu masalah tapi kalau jenengan pengen dimuliakan dengan itu maka anda sedang menanam benih suatu saat anda akan dipergifikan nah artinya begini kalau kita mau menyelesaikan urusan dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi kedudukannya di hadapan kita pengen dimudahkan satu bentuknya adalah yaudah kalau kita memang faktanya kita tidak melanggar akua kemudian kita tidak melanggar norma maka hal yang bisa kita pemutas apa tidak kita pemutas jadi dalam dunia kampus itu kan kadang ada sebagian orang yang kalau ditemui itu masyarakat mungkin kan kalau ditemui masyarakat itu dalam rangka apa itu dalam rangka apa kalau memang dalam rangka untuk mendidik tidak ada nyatan di dalam hati untuk mempersulit orang maka itu oke lah sebagai bentuk pendidikan tetapi kalau mentalitasnya adalah memang ingin mempersulit orang ingin mempersulit sesuatu yang sebenarnya mudah maka Anda belum melaksanakan apa yang dicontohkan nabi dan diberitahkan nabi dan itu Bapak Ibu saya kira bisa kok kita lakukan bisa kita lakukan kadang kita kalau kita mampu ya menjawab menjawab dirikum dan sebagainya kalau memang itu kita rasa bisa kita lakukan sebagaimana kita pengen dijawab atau dirikum sebagaimana kita pengen dihargai maka kita lakukan itu salah satu maka itu dalam dalam kalau kalau yang saya baca itu termasuk di dalam kitab adibian itu adab mu'alin jadi adab sebagai seorang pendidik pendidik itu punya adab pendidik itu mode etik yang dipasang di tempat tertentu sebagai hiasan untuk akreditasi tapi mestinya itu menjuali dan yakinlah karena saya yakin berhadap apa yang disampaikan oleh nabi siapapun yang melakukan pembahinkan pasti Allah akan balas dengan cara yang nah kalau anda mencintai diri anda pengen anda dimitarkan oleh orang lain dalam dunia tadi kampus mungkin salah satunya adalah dengan mempermudah sesuatu yang memang kita bisa mempermudah kan ini zaman digital katanya zaman milenial generasi di atas A nah ini generasi sekarang itu kan katanya pengen semuanya dimudahkan kalau kita bisa mempermudah mari kita pemudah karena sesungguhnya itu praktik dari hadis nabi cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai diri mungkin ini tuh Bapak Dr. Solyono salah satunya di pada ini terima kasih Ustadz Bedowi terima kasih Dr. Solyono atas pertanyaannya saya sangat setuju tadi bahwa kita kadang-kadang tidak mempermudah mahasiswa kita dan tadi poin yang jawaban dari Ustadz Bedowi pendidik itu harus punya adab Bapak Ibu sekalian saya mempunyai buku Ta'limul Muta'alim ini saya punya berapa silahkan tadi yang bertanya Pak Suriyono dapat giveaway dari saya dan saya masih ada lima lagi sarannya silahkan diringkas lima menit dari sekarang di chat ke saya nanti saya kasih giveaway Ta'limul Muta'alim ini ada seorang pendidik dan yang teridik terima kasih Ustadz mohon ditutup dengan doanya semoga Bapak Ibu pertama kita baca Fatiha yang pertama semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang sakit yang sedang disuman yang sedang sakit non-Covid semoga Allah memudahkan kesembuhannya Allah berikan kesabaran kita semua diberikan kesehatan diberikan kemampuan untuk melaksanakan amanah yang dibutangkan oleh Allah kita semua dan semoga sifritas akan terpikir dari Universitas Islam Sultana diberkai Allah memudahkan Allah diri dari Allah di Barakatul Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salim wa salim wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi wa salim alhamdulillah 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 shàcies Allahumma ala wa syukraikah wa Ox Ibadahdik Allahumma maca'alnya min ibadika su� recognized min ibadika al-muslimin min ibadika al-muslimin Abbana adina fir-dum ya ", Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.